Intro Kita mengharapkan tahun 2013 kita bisa melistingkan sekitar 4 emiten Sampai dengan bulan ini yang kita pastikan 2 Dan nanti tanggal 16 kita akan listing satu lagi, Multi Agro Gemilang Plantation Selain yang hari ini adalah Saraswati Di pipeline kita seuruhnya ada 6 Tapi mungkin kita perkirakan minimal 3 kita bisa listingkan sampai 4 Kalau memang semuanya lancar mungkin 6-6 bisa listing Kalau enggak berarti yang 2 itu akan carry on 2014 Nilai emisi bervariasi, mungkin saat ini saya belum bisa mengatakan pastinya Mungkin yang 2 akan carry on itu 1 sekitar 300 atau 200 sampai 500 lah gitu kan Tergantung berapa persen dia akan lepas, 200 sampai 300 M Yang 1 mungkin 2 sampai 3 triliun Sektornya transportasi dua-duanya Untuk sekuritas saya rasa akan cukup ramai Tidak hanya sektor equity, tapi juga terutama sektor fixed income Jadi perdagangan bond, mungkin bahkan emisi bond juga akan cukup marak Biasanya menjelang pemilu di tahun depan Perdagangan sektor fixed income akan sangat bergairah Juga kalau sektor equity kita melihat dari beberapa potensi investor yang sudah datang Terutama investor mancanegara itu cukup antusias Kita lihat aja dalam waktu sekitar sampai dengan minggu kedua Ini nilai yang dibeli atau diinvestasikan oleh asing sudah mencapai angka triliun Nah ini memberikan harapan yang lebih positif Saya rasa 2013 semester pertama jauh akan lebih marak daripada tahun 2012 Kalau pertumbuhan kita mengacu pertumbuhan misalkan Kalau pertumbuhan ekonomi ya kita mungkin mengikut di kurang lebih APBN Saya lihat masih ada potensi di sekitar level 6% Kalau dari pertumbuhan misalkan indeksisnya Itu sangat dipengaruhin berapa banyak yang akan listing Tapi saya rasa untuk mencapai antara 10 sampai 20% sangat dimungkinkan Secara historical memang selalu dikaitkan antara aktivitas bisnis dengan aktivitas politik Tapi kalau kita melihat trennya 5-10 tahun terakhir Itu hubungannya makin memudar Bahwa masyarakat semakin realistis Bahwa ada hal-hal yang memang mau tidak mau ada terkait antara bisnis dengan politik Tapi ada hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dikait-kaitkan Sehingga terutama di sektor-sektor real, sektor-sektor FNB, konsumsi dan sebagainya Saya pikir tidak begitu ada korelasinya Bahkan biasanya volumenya bisa meningkat Mendekat hajatan politik seperti pemilu begitu Ya waktu kampanye butuh minum, butuh makanan, butuh kaos, butuh jaket, bendera, sepanduk Mungkin di sektor-sektor itu justru akan meningkat aktivitasnya Mungkin yang akan menurun mungkin sektor infrastruktur Karena mungkin sudah akan ganti pemerintahan berarti sudah hold dulu lah Mungkin akan menurun Tapi biasanya infrastruktur kan proyek itu dimulai tidak langsung dalam waktu sekian 1-2 bulan selesai Mungkin 2014 masih akan carry on dari yang ditentukan, dibajetkan dari 2013 Proyeknya masih berjalan atau bahkan tahun-tahun sebelumnya Terima kasih telah menonton!